Oke kawan, sekarang saya mau tes kelancaran si ADF nya ini lumayan tebal kita lihat aja akan seperti apa nanti kita tanpa mengeluarkan kopian ya, kita cuma mengetes si ADF nya saja karena yang pasti unit 1 sama unit 2 itu sudah gokil oke, let's go supaya saya tidak terlalu banyak kita langsung tekan bintang ini untuk mengetes kelancarannya nah kalian harus pilih disini ini adjustment kemudian cari feeder cleaning oke, kita tekan start start-start kawan ya senter juga ini sudah oke, tekan start oke, kita lihat disini kawan ya oke, mantap lancar teman-teman tanpa diambil double tanpa disentuh jadi ADF nya ini tanpa disentuh kawan ya mantap nanti setelah saya mengetes mengetes ADF nya ini nanti kita baru tes di bagian di bebas bagian samping sini kawan ini mesin terkuat di dunia mesin terkuat di dunia kawan teman-teman teman-teman oke, ada jadi ditantak lagi guys sampai ke sumber bro, jangan lupa bilang like, comment, and subscribe like, comment, and subscribe thank you, thank you bro, satu juga bro jangan lupa like, comment, and subscribe oke, thank you beruntung kita kamu, geng jangan lupa like, comment kenapa anak kecil kamu, ma bar siapa? gendrung gendrung gak ada gendrung doang oke, kita lanjut disini ini sudah mau udah selesain aman, mantap bisa bagian si ADF nya eh, bypass nya oh, gokil mantap mantap kawan nah, sekarang saya mau lanjutkan tes bypass nya kita kasih dingin-dingin dulu lah bagian sini ya, kasihan sudah karena ini saya takutnya membatu atau menggumpal tinta di bagian drum karena kita belum pasang stun si tipas nya ini kawan oke kita langsung tes bypass nya let's go oke, kita langsung tes bypass nya let's go want panas let's go cam di atas Oke saya mau tes sekitar 50 lembar Ini ketebalan, terlalu tebal kawan Karena samping gak muat ini Nanti kita baru tambah Oke ini sudah jalan kawan Kita tes ini 50 lembar menggunakan bypassnya Atau nanti kita tambahin Oke ini jalan Kita lihat di bagian sini Ini 50 lembar menggunakan bypass Tetap aman Ini menggunakan bypass Dan saya menggunakan bypassnya Tentas tersebut Disasat dari utuh Ini akan mengembangkan bekas Nah kamu lakukan sampai habis Ya, baru 38 lemar, kawan. Aman, oke. Mantap, kawan. Oke. Nah, contohnya di sini kertasnya habis, ya. Kertasnya habis, kawan. Nah, sekarang saya mau tambahin lagi. Karena kertasnya sudah habis. Kita tes 350 lemar, ya. Tanpa ambil double, kawan, ya. Mantap. Untuk pakai apa, kawan? Tanpa ambil double. Sudah mantap, sudah selesai, kawan. Sudah mantap. Selesai. Oke, setelah itu saya akan pasang bagian rangkaian si ininya. Rangkaian si... Rangkaian penutup kipas ini. Bisa ini. Baru mungkin nanti untuk tes hasil next video aja, supaya nggak terlalu panjang, kawan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tes kelancaran kertasnya unit 2 sama unit 1, kawan. Coba kita lihat kondisi unit 1-nya setelah kita lakukan pembersihan. Setelah kita lakukan pembersihan, kita buka aja. Nah, tetap ini belum kita tutup juga. Tangan sampai ini tertarik, kawan. Kita simpan aja sini, supaya nggak tertarik nanti. Ini juga lumayan cukup panas, karena kipasnya kita simpan di atas. Nah, ini bersih. Unit 1-nya bersih, kawan. Untuk unit 1, bersih sekali. Karena kita sudah cuci kemarin. Nah, seperti kalian lihat, ini bersih. Bersih sekali, kawan ya. Mantap. Apalagi bagian dalam itu bersih. Kecuali yang belum saya bersihkan itu unit rumah drum. Kalau ini sudah kita bersihkan. Set-setnya aman. Nah, ini kita sudah bersihkan semua. Mantap. Ini belum kita kasih masuk box turner-nya. Motornya juga mulus. Dia kerja normal. Bisa hasilnya mau kita tes. Sisa ganti tali corona bagian atas. Tapi sebelumnya saya mau tanpa ganti tali corona-nya, teman-teman. Oke. Jadi, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!